Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pak Wali yang saya hormati, rekan-rekan dari Peres Yang saya cintai, saya banggakan Alhamdulillah pada kesempatan ini Seperti yang disampaikan beberapa hari Atau beberapa waktu yang lalu Pak Wali akan menyampaikan Apa namanya Terkait dengan Pencalonan Gubernur DKI Apakah beliau akan ikut atau tidak Hari ini kiranya akan beliau menyampaikan Dan ada 18 dan 11 yang hadirkan dari Dari Benz Dari Metro Dari Kompas TV Kemudian dari Net Dari Net juga Dari Alcita Kemudian dari Dan Dan ada sekitar 29 media Rekan-rekan media yang saya cintai Hari ini Hari ini barangkali Apa yang menjadi pertanyaan Rekan-rekan semua Silahkan dan setelah ini Tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan ini Untuk lebih teraturnya jalan yang pertanyaan Akan Saya bagi dua Seset Seset pertama Untuk Tiga atau lima pertanyaan Dan Yang pohon licin Pak Ahwari Silahkan untuk yang saya sebutkan Akan Atau Sebelum itu Pak Ahwari akan menyampaikan Hal-hal yang Terkait dengan Apa yang tadi saya sampaikan Pohon Waktu dan tepat Pak Ahwari Ya terima kasih Terima kasih Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasi Rekan-rekan media semua Terima kasih sudah hadir Saya pahami Isu Youtube DKI ini Menjadi perhatian Banyak pihak ya Sehingga Saya harus Secara resmi Menyampaikan keputusan Yang insya Allah Akan diputuskan hari ini Baik buruknya Seperti apa Tapi sebelumnya Saya menyampaikan Jika ada pertanyaan Kenapa baru mengumumkannya Hari ini Sekarang tanggal 29 Februari 2016 Karena Saya Melaksanakan Amanat orang tua saya Kalau ada undangan silaturahmi itu Harus didangani Terima kasih Nah oleh karena itu Selama 3 bulan Saya Sudah mendatangi Dan didatangi oleh Berbagai pihak Luar biasa banyak Lebih dari 20 Ada elemen masyarakat Betawi Ada Tokoh Jakarta Ada Saya Berdiskusi dengan Pak Pako Besar Juga sudah didiskusikan Ada dari PDIP Ada dari NASDEM Ada dari Keringdra Ada dari PKS Juga Sudah mendiskusikan Terkait DKI ini Dan yang menarik Di luar Ekspektasi saya Saya dipanggil Dan juga Oleh Bapak Presiden Jokowi Dipanggil juga Oleh Bapak Prabowo Sudianto Dipanggil juga Ketua MPR Ketua DPR Juga Termasuk Ketua DPD Bahkan Tiga Empat Menteri Juga Menyampaikan Saya Menduga Ini Karena Skala Strategisnya Pilkub Jakarta Ini Luar biasa Sampai Kemarin Hari Terakhir Pun Karena saya Kemenitakan Hari ini Masih ada Dua Tiga Pihak-pihak Yang Mengajak Bertemu Dan Lain Sebagainya Jadi Alhamdulillah Sudah saya Dengarkan Semuanya Sudah Saya Lakukan Terima kasih Saya Atas Hal itu Yang berikutnya Banyak laporan Ke saya Pribadi Selama Terutama Sebulan Terakhir Terkait Masalah Elektabilitas Jadi Saya Sampaikan Melahkan Media Saya Ini Tidak Sedikitpun Melakukan Upaya Melakukan Pergerakan Politik Tidak Sama Sekali Saya Ini Pasif Dan Walaupun Pasif Ternyata Popularitas Ada Di 60 70 Persen Kemudian Dari Berbagi Subway Elektabilitas 15 20 Persen Untuk Seseorang Yang belum Menyakakan Itu kan Nah bagi saya Ya ini Mah Alhamdulillah Sehingga Kalau dalam Hitungan Matematika Memenangkan Pilkub DKI Dengan kondisi Seperti itu Bukan hal yang Mustahil Dulu Saya Sampaikan ke media Waktu Saya Memenangkan Pilkada Bandung Modal Saya Hanya 6 Persen Ya Modal 6 Persen Orang yang Tidak Terlalu Dikenal Incamban Sudah Hampir 30 Persen Kalau Pakai Logika Saat Itu Pasti Semua Takut Karena Incamban Sudah Tinggi Sekali Tapi Dalam Hidup Kan Menang Kalah Man Biasa Sehingga Setelah Kami Upayakan Dengan Cara Yang Strategis Determinasi Di sana Sini Kita Akhirnya Menang 45 Persen Jadi Kalau Ditanya Pak Tidak Takut Kalah Ahok Sudah Tinggi Dan Sebagainya Bagi Saya Itu Bukan Ukuran Kalau Sudah Memutuskan Maju Misalkan Ya Tentunya Hal Itu Bisa Disiasati Semua Ada Ilmunya Nah Yang Terakhir Dari Saya Saya Harus Mendengarkan Kedalam Kedalam Itu Adalah Inspirasi Warga Ada Survei Internal Ada Dari Media Lokal Juga Melakukan Dan Saya Sampling Juga Karena Saya Ini Punya Sosial Media Yang Anggotanya Banyak Sekali Twitter 1,2 Juta Follower Kalau Instagram Saya 2,6 Juta Kalau Facebook Saya Per Bulan Itu Reachable Akun Itu Bisa 30 Juta Jadi Pas Kemarin Saya Posting Minta Pendapat Itu Rekor Komen Hampir Rp50.000 Dengan Subkomen Rp80.000 Kira-kira Gitu Berarti Ada Rp80.000 Warga Yang Menulis Dan Tidak Hanya Bandung Tapi Kombinasi Sudah Saya Cek Ada Akun Bandung Jakarta Luar Negeri Akun Abel Abel Akun Nasi Bungkus Sudah Saya Deteksi Hadir Memberikan Pandangan Pandangan Saya Anak Sosmen Jadi Tahu Mana Buzzer Mana Yang Genuin Kalau Ibu Ibu Kelihatan Dari Bahasanya Beda Kalau Yang Biasanya Profil Vibnya Bukan Wajah Dirinya Wajah Artis Dari Mana Itu Pasti Ambil Ini Saya Perhatikan Juga Dan Puncak Yang Terakhir Adalah Tentunya Diskusi Dengan Keluarga Dengan Keluarga Meminta Pendapat Dari Istri Dari Anak Berutama Mentor Saya Yang Menjadi Energi Hidup Saya Sampingan Juga Pak Apa Namanya Kok Berani Beraninya Usahakan Kalau Jadi Bandung Belum BNS Dan Sebagainya Nol Bandung Ada Yang Mengejut Saya Sampaikan Kita Berbasis Fakta Bandung Itu Banyak Perbaikan Tapi Bandung Itu Belum Sempurna Kalau Dibilang Bandung Sudah Beres Itu Baik Tapi Kalau Dibilang Bandung Tidak Kemajuan Juga Bohong Kita Kinerja Binokrasi Dari 2013 Ranking Ratusan Sekarang Ranking Satu Nasional Untuk Akuntabilitas Kinerja Transparasi Publik Dari Ranking 17 Sudah Ranking 2 Pelayan Publik Yang 2013 Rapor Merah Sekarang Ranking 4 Pengangguran Turun Dari 10% Ke 6% Dan Lain Sebagain Jadi Tidak Betul Kalau Dibilang Bandung Hanya Urusan Taman Justru Reformasi Kedalam Ini Menurut Saya Fakta Fakta Yang Menunjukkan Berubah Selama 2 Tahun Dulu Masalah Lima Besar Kota Bandung Itu Kalau Disurvey Satu Jalan Bolong Dua Itu Adalah Masalah Sampah Tiga PKL Empat Banjir Lima Kemacetan Disurvey Lagi Akhir 2015 Masalah Jalan Bolong Dan Sampah Sudah Tidak Ada Karena Kita Sudah Jauh Lebih Baik Adikura Sudah Menangkan Lagi Dengan Sampah Tapi Betul Masalah Banjir Kemacetan Itu Masih Tantangan Saya Lagi Nah Jadi Sehingga Kesimpulannya Adalah Saya Maju Ke Jakarta Tapi Tidak Sekarang Kira-kira Begitu Alias Saya Tidak Akan Maju Menjadi Calon Gubernur DKI 2017 Pertimbangan Terbesarnya Hanya Satu Tugas Saya Belum Selesai Di Periode Pertama Mungkin Nanti Setelah Selesai Insya Allah Kemanapun Tadir Membawa Selama Karyanya Ada Jadi Bekal Saya Untuk Berkiprah Di Lembaga Lembaga Lebih Tinggi Selanjutnya Jadi Bisa Ke Jakarta Juga Suatu Hari Mungkin Juga Ke Jawa Barat Jika Memang Ada Tadir Tidak Masalah Juga Melanjutkan Jiri Dua Jadi Wali Kota Bandung Atau Memenuhi Aspirasi Keluarga Saya Yang Rata Pengen Saya Jadi Asitek Lagi Karena Hidup Jauh Lebih Normal Tapi Prinsip hidup Saya Adalah Saya Inilah Pesan Ibu Saya Hoi Runas Anfa Hukum Linas Jadilah Manusia Terbaik Yang Manfaatnya Paling Banyak Sehingga Sekarang Saya Ambil Keputusan Kebermanfaatan Saya Mana Yang Paling Banyak Nah Oleh Karena Itu Itu Keputusan Saya Mudah-mudahan Tidak Ada Lagi Dinamika Silahkan Lanjutkan Proses Pemilihan Gubernur 2017 Tanpa Saya Saya Doakan Warga Jakarta Bisa Memilih Gubernur Yang Cocok Yang Pas Untuk Kapasitas Di Jakarta Saya Melihat Indonesia Ini Bisa Hebat Tanpa Harus Semua Berkumpul Di Jakarta Kalau Yang Bagus-bagus Yang Amanah Itu Bisa Tersebar Merata Di Jawa Di Sumatera Atau Seperti Pak Profesor Nudin Abdullah Di Bantai Saya Kira Indonesia Bisa Jualan Problem Jakarta Itu Menurut Saya Karena Terlalu Memusatkan Segala Urusan Jakarta Dia Pusat Pemerintahan Dan Politik Dia Juga Pusat Ekonomi Sehingga Mitos Orang Indonesia Kalau Ingin Sukses Ekonomi Sukses Politik Pasti Harus Ke Jakarta Itu Yang Harus Kita Cermati Kita Harus Bongkar Mitos Itu Bahwa Sukses Di Indonesia Tidak Tidak Harus Selalu Ke Jakarta Tapi Betul Karena Konstelasinya Jakarta Masih Pusat Dari Segala Oleh Karena Itu Saya Akan Menghabiskan Sisa Jabatan Saya Di Bandung 2018 Insyaallah Umur Mati Dada Yang Tahu Jadi Saya Banyak Berspekulasi Terlalu Jauh Saya Fokus Itu Dulu Mudah Mudahan Dibantu Media Juga Bahwa Indonesia Bisa Hebat Tidak Hanya Selalu Berita Kami Di Daerah Kalau Ada Berita Baik Inspiratif Dari Bandung Jogja Surabaya Makassar Tolong Diseimbangkan Peliputannya Untuk Menginspirasi Seluruh Indonesia Dengan Begitu Negeri Ini Bisa Hebat Bisa Juara Dengan Sila Ketiga Persatuan Indonesia Itu Nah Itu Sebenarnya Visi Saya Sehingga Bandung Insyaallah Bisa Jadi Inspirasi Tidak Hanya Untuk Indonesia Tapi Juga Untuk Dunia Seperti Kolaborasinya Nah Mudah Mudah Berita Ini Sampai Khususnya Keluarga Bandung Yang Juga Sedang Menunggu Jawaban Sehingga Dan Saya Titip Keluarga Bandung Jangan Pas Saya Mau Pergi Di Jangan Jangan Pas Saya Ada Diajak Bekerja Sama Gak Mau Gitu Kan Gak Taat Aturan Baradegong Gitu Ya Berbasah Sundanya Tapi Pas Pawel Ini Mau Pergi Jangan Pas Disuruh Untuk Ikut Program Hare Hare Jangan Begitulah Jadi Saya Harap Dengan Keputusan Ini Warga Bandung Please Gabung Dukung Program Wali Kota Selesaikan Sampai 2018 Kita Bandung Juara Mudah Mudahan Bandung Ini Menjadi Kota Bahagia Dan Target Target Pembangunan Tercapai Saya Kira Itu Dan Di Sebelah Tangan Yang Selalu Menasehati Jadi Kritikus Nomor Satu Saya Ada Di Sebelah Kanan Saya Jadi Dan Saya Selalu Mendengarkan Aspirasi Warga Juga Apalagi Kritikan Ibu Ibu Ma Kalau Kalau Sudah Nyalah Fitma Ibu Ibu Ma Kira 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 Saya Kira Pernyataannya Begitu Kalau Mau Detil Dalam Bentuk Tanya Jawab Silahkan Tapi Struktur Logikanya Begitu Bukan Berarti Saya Tidak Bisa Menang Di Jakarta Karena Matematika Memungkinkan Sangat Bisa Tapi Masalahnya Bukan Menang Tidak Menang Bukan Ih Ada Kesempatan Atau Tidak Ada Kesempatan Tapi Saya Melakukan Ini Atas Keputusan Bandung Belum Selesai Dan Mengaturkan Terima Masih Dan Saya Ucapkan Mohon Maaf Sampaikan Lewat Media Kepada Mereka Yang Sudah Menyampaikan Aspirasi Dengan Segala Logikanya Dari Logika Ekonomi Logika Politif Logika Agama Segala Rupa Saya Mohon Maaf Terima Kasih Mudah-mudahan Selatuh Rahminya Tidak Terputus Di Masa Depan Saya Kira Itu Yang Bisa Sesekat Selain Pengantar Selanjutnya Kita Bisa Tanya Jawab Untuk Detil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Woli Itu Rekan-rekan Media Jadi Apa Yang Disampaikan Beliau Kalau Ada Pertanyaan Saya Akan Coba Atur Ini Untuk Seset Pertama Tiga Orang Ya Dari Sebutkan Median Terima kasih Pertama Saya Pertama Dari TNK Mau Ngambahin Pak Tadi Pertemuan Pak Jokowi Kira-kira Apa Isi bahasa Bisa Apakah Dari Pak Jokowi Ini Ada Menentukan Keputusan Bapak Sehingga Menolak Di Gubernur Ya Saya Bersaham Dengan Pak Jokowi Zaman Pak Jokowi Masih Balik Pertama Dan Sebagainya Apalagi Sebagai Presiden Jadi Saya Menghadap Dan Intinya Beliau Menyampaikan Agar Saya Mengambil Keputusan Yang Terbaik Keputusan Terbaik Itu Beliau Bilang Jangan Semata-mata Mengejar Sesuatu Yang Lebih Besar Tapi Yang Di Depan Mata Belum Terselesaikan Dengan Baik Baik Seperti Itu Kemudian Beliau Melihat Bahwa Saya Dan Pak Ahok Ini Apa Pemimpin Daerah Yang Diakresiasi Jadi Sebaiknya Tidak Bertanding Dalam Kondisi Nanti Salah Satu Kalau Kalah Tidak Berguna Untuk Negara Kira-kira Begitu Jadi Logikanya Sangat Saya Pahami Karena Kalau Saya Lawan Pak Pak Menang Saya Nanggur Energi Hidup Saya Tidak Bermanfaat Atau Saya Menang Pak Nanggur Itu Mungkin Nasihat Bijak Yang Saya Pahami Dengan Baik Silah Dari Ini Terkait Dengan Tindak Tindak Pembicaraan Pertama Dengan Bapak Adi Yang Selalu Dan Bapak Adi Yang Selalu Juga Bapak Adi Bidu Bidu Dan Dengan Pernyataan Bapak Adi Dilarang Bidu 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 Apakah Ada Pembahasan Bidu Bidu Atau Bidu Bidu Ya Jadi Demokrasi Hari ini Demokrasi Ilmiah Mau Kamu Punya Duit Berapa Miliar Juga Kalau Tidak Populer Tidak Disukai Tidak Bisa Dipilih Rakyat Demokrasi Langsung Kombinasi Terkenal Popularitas Dan Kombinasi Kredibilitas Tanpa Kedua Itu Saya Modal Saya Kecil Waktu Kedap Bantung Untuk Ukuran Pintaran Alhamdulillah Menang Dengan Cara Baik Nah Dengan Pak Adian Sedau Juga Sama Jadi Kemarin Menyampaikan Kalau Saya Madu Ingin Berpasangan Dengan Saya Kira-kira Begitu Tapi Karena Keputusan Saya Ini Ini Mungkin Tolong Sampaikan Sampaikan Aja Kepada Adi Yaksa Mohon Maaf Jadi Silahkan Bertarung Dengan Adil Dan Sekuat-kuatnya Dan Kalau memang Warga Jakarta Memilih Beliau Ya Memang Itu Takdir Saya Setelah Ini Tidak Lagi Mau Membahas Urusan Jakarta Saya Fokus Bandung Saya Doakan Pak Adi Yaksa Tahu Juga Pak Yusril Katanya Ada Ahmad Dhani Ada Desi Tadnasari Ada Segala Rupala Pak Haji Lulung Jangan Menyepelekan Jangan Menyepelekan Hanya Urusan Statistik Percaya Mas Kalau Takdir Allah Sudah Ngesih Jalan Dengan Segala Cara Jadi Jadi Juga Engga Juga Jadi Tapi Yang Maksa Ingin Jadi Dia Kadang-kadang Tidak Poin Saya Rekan Media Terhadap Survei Itu Jangan Terlalu Jadi Kitab Kadang-kadang Ada Dinamika Apalagi Kalau Setelah Ada Yang Namanya Pengumuman Maju Biasanya Bisa Khususul Juga Saya Kira Ibu Ibu Bisa Respon Keluarga Sejak Pertama Kali Ismin Mencual Kemudian Katanya Respon Dari Anak Juga Yang Si Bungsu Nolak Mau Beledi Cerita Ibu Karena Keluarga Jadi Keputusan Vipal Awali Untuk Menurutus Dan Terima kasih Ya Fadar Jadi Begini Saya Itu Bersyukur Sekali Karena Kang Emil Itu Orang Yang Mau Mendengarkan Jadi Semua Didengarkan Termasuk Anak-anak Termasuk Saya Termasuk Ibu Unda Dan Juga Warga Nah Jadi Dalam Perjalanannya Memang Dari Awal Karir Kualiti Kang Emil Anak-anak Itu Sebetulnya Cenderung Lebih Menginginkan Ayahnya Seperti Dulu Karena Mungkin Kang Emil Bisa Karena Kang Emil Adalah Arsitek Yang Mencintai Dunianya Mereka Merasa Bahwa Mereka Sudah Terbiasa Dengan Itu Dengan Dinamika Politik Yang Ada Mereka Mungkin Sedikit Banyak Ada Dipengaruhi Di Dalam Kehidupan Mereka Nah Tapi Pada Akhirnya Mereka Sangat Mendukung Apa Yang Diputus Oleh Kang Emil Terutama Hal Seperti Ini Sebetulnya Sudah Menjadi Terakhir Dan Kami Saling Menguatkan Saja Dan Kita Mengikuti Proses Yang Ada Sampai Selesai Banyak Oh Banyak Sekali Tidak Hanya Keluarga Juga Warga Banyak Sekali Kepada Saya Dan Saya Hanya Menjawab Sejauh Terkuat Ibu Saya Cuma Pengen Bilang Begini Kamu Itu Harus Jadi Pemimpin Yang Diingat Karena Mau Kemana Terserah Tapi Untuk Tahap Satu Itu Tunaikan Dulu Saya Itu Berharap Agar Namanya Pilkade Serentak Itu Segera Hadir Jadi Jangan Dikit Dikit Kalau Ada Pemimpin Yang Berhenti Di Tengah Naik Ke Atas Untuk Pelayanan Yang Lebih Tinggi Disebut Kutu Loncar Disebut Tidak Amanah Itu Dilema Dua-Dua Juga Ingin Mengabdi Pada Rakyat Kan Begitu Ini Kan Bahasanya Dari Dua Oh Ini Kaus Kekuasaan Ngebatin Juga Atau Memang Jangan Jangan Untuk Hal Layak Yang Lebih Luas Manfaatnya Kan Sama Imbang Jadi Kalau Pilkada Serentang Startnya Sama Akhirnya Sama Enak Jangan Kayak Saya Sekarang Kalau Saya Beres Hari Ini Langsung Ngebut Tapi Ternyata Gara-gara Pilkada Tidak Serentang Ada Takdir Saya Tidak Lanjut Dan Saya Lebih Mengambil Takdir Beresin Dulu Kalau Alam Mentakdir Lagi Ke Jakarta Suatu Hari Siapa Tahu Tapi Ide Ada Ada Pilkada Serentang Yang Kedua Tokoh-tokoh Tadi Sudah Saya Sebut Yang Kelas Paling Atas Ketua MPR Ngobrol Panjang Ketua DPR Pak Dekomarudin Ngobrol Panjang Pak Irman Ketua DPD Pak Prabowo Jokowi Saya Juga Heran Berarti Urusan Jakarta Ini Tidak Main Main Diperhatikan Dan Saya Berterima Kasih Diminta Datang Berdiskusi Seperti Itu Kalau Masalah Mesos Gini Survei Sampling Berapa 500 2.000 Error Margin 3% Sampling Saya 80.000 Akuratan Mana Sampling 80.000 Dengan 500 Jadi Orang Sekarang Kadang Kadang Melihat Medisus Itu Masih Seolah Allah Hanya Buat Update Status Masa Ada Pejabat Ngetweet Berarti Pejabat Ngetweet Nggak Kerja Saya Pemikiran Begitu Itu Paradigma Jadul Tidak Ada Hubungan Antara Pejabat Ngetweet Bahwa Dia Tidak Kerja Kalau Tidak Ngemedisus Seolah Tidak Lebih Produktif Kita Bicara Karya Saya Ini Generasi Muda Yang Sebelum Jadi Wali Kota Memang Tangan Saya Terbiasa Multitasking Saya Menyampaikan Pesan Antara Meeting Lagi Di Jalan Gitu Kan Pagi Tidak Masalah Yang Mending Kerja Beres Ada Buktinya Kan Begitu Dan Saya Tidak Pakai Admin Makanya Semua Yang Saya Tulis Saya Tanggung Jawa Jadi Kalau Ada Dilema Apa Ada Kontroversi Di Bully Bully Di Twitter Sudah Biasa Sudah Kebal Yang Penting Fakta Itu Tidak Bohong Masalah Cara Penyampaian Baper Kawal Lima Terserah Itu Subjektif Tapi Yang Penting Fakta Tidak Bohong Saya Ngetweet Dengan Saya Press Conference Dengan Saya Wawancara TV Dengan Wawancara Radio Apa Bedanya Sama Sama Informasi Yang Diputip Untuk Publik Jadi Survei Mensus Ini Cara Rutin Saya Untuk Hal-Hal Yang Sifatnya Ingin Mengetahui Persepsi Publik Kemarin Kemarin Prangalu Kandil Sudah ke Jakarta Tertemu Dengan Pak Ahok Apakah Terkait Dengan Ini Menyampaikan Keputusan Pak Edil Secara Pidemi Apakah Ini Sudah Membicarakan Keputusan Secara Internal Pidemi Kepada Pak Ahok Dan Apakah Apakah Ini Jadi Dukungan K.E Keputusan Pak Ahok Yang Kedua Setelah Ini Prosesnya Ke DPP Seperti apa Karena Nama K.E Termasuk Satu dari Sepuluh Yang DPP Mana Diri Diri Jadi Gini Saya Dengan Pak Ahok Bersahabat Kalau Ngobrol Lu Gue Standar Pak Ahok Kalian Semua Orang Juga Begitu Santai Aja Jadi Waktu Di Jakarta Saya Tidak Membicarakan Terlalu Detil Saya Hanya Menyampaikan Pak Ahok Siap Siap Kalau Saya Maju Begini Kalau Enggak Begitu Kan Begitu Ya Dan Pak Ahok Bilang Mungkin Gengsi Kali Ya Wah Kalau Lu Maju Gua Itu Pasti Nyari Skala Wah Itu Ya Jadi Menang Keneng Maksud Nama Tapi Nggak Mau Menyampaikan Jadi Bahasa Nanti Nyari Skala Ya Siap Itu Kebetulan Saya Ke Jakarta Itu Urusan E-Budgeting Pem Kod Bandung Lagi Belajari E-Budgeting Pak Ahok juga Minta Saya Agar Menerima Kunjungan Pem Dajakarta Belajar UKM Yang Tidak Perlu Izin Itu Kita Mau Tuker Renting Dan Seterusnya Apakah Ini Jadi Bentuk Dukungan Kepauk Saya Kira Enggal Saya Neutral Saya Nggak Punya Influensi Jakarta Secara Langsung Makanya Ada Mendukung Orang Orang Baik Kalau Yang Menang Pak Awk Lagi Silahkan Kalau Ternyata Pak Yusul Yang Menang Juga Itu Pilihan Warga Jakarta Atau Pak Di Aksa Yang Semangat Menang Itu Risiko Masing Masing Tapi Kalau Sudah Terpilih Saya Mau Kerjasama Salah Satunya Bicara Tentang Bagaimana Warga Jakarta Yang Ke Bandung Yang Jadi Dinamika Di Bandung Masalah Kereta Hati Cepat Dan Lain Lain Nah Kalau Untuk DPP Sudah Saya Kirim Surat Kemarin Mudah Sudah Sampai Tapi Intinya Secara Informal Sudah Sudah Saya Sampaikan Perhitungan Perhitungan Dan Keliatannya Mungkin DPP Gerindakan Akan Mengusung Internal Ya Mungkin Pak Sandiaga Uno Tapi Kembali Jangan Sepelekan Persentase Rendah Saya Mulai 6% Tidak Dihitung Menang 45% Itu Bisa Jadi Referensi Oke Cukup ya Oh ada Bu Afiq Pertanyaan Berarti Ada Pemikiran Besar Akan Maju Di Jambat Pak Ya Umur Makan Tidak Bisa Diukur Jadi Pilihan Saya Tinggal Tiga Karena Pemilihan Gubernur Jawa Barat Itu Bersamaan Dengan Pemilihan Kuali Kota Bandung Jadi Kalau Ternyata Saya Lebih Banyak Manfaat Di Jawa Barat Hayu Aja Tapi Kalau Lebih Banyak Manfaat Di Bandung Saya Lanjut Juri Juga Juga Tidak Ada Masalah Atau Tidak 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 Untuk Memberis Kota Bandung Jadi Kita Bicara Lagi Mungkin 6 Bulan Sebelum Berakhir Saya Kira Itu Relevan Tapi Peluang Itu Ada Survei Juga Bagus Jadi Kita Lihat Nanti Saya Kira Cukup Ya Semua Sudah Tercover Detil Detil Saya Baca Baca Begitu Ya Saya Nggak Akan Sebut Orang Per Orang Pendapat Dimana Tapi Elit Politik Terbelah Dua Maksudnya Gimana Iya Dari Lima Yang Saya Sebut Tadi Dua Menyarankan Saya Maju Dengan Pertimbangannya Tiga Tidak Menyarankan Saya Maju Saya Nggak Sebut Nama Pokoknya Faktanya Sampai Situ 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 Dari Lima Itu Dua Menyuruh Maju Dengan Segala Pertimbangannya Tiga Meminta Saya Tidak Maju Dengan Segala Pertimbangannya Cukup aja Oke Saya kira cukup Hatunun Rekan-rekan Mudah-mudahan Jakarta Mendapatkan Pemimpin yang Terima kasih Ke rekan-rekan Media Pak Walaikota Juga Ibu Terima kasih Atas Waktunya Saya tutup Dengan Alhamdulillah Wabillalami Wabillalami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabillalami Wabillalami Terima kasih.